Intro Proses pembongkaran pasar Badung akhirnya telah terlaksana sejak 13 Oktober 2016. Pembongkaran ini sedikit lebih maju dari target yang direncanakan, yakni 15 Oktober 2016. Proses pembongkaran dihadang persoalan terkait antena salah satu operator yang masih berdiri. Ketua Panitia Pembongkaran Pasar Badung Anagung Murah Yuliarte menjelaskan, dari 32 peserta lelang hanya 11 perusahaan yang melakukan penawaran. Dari 11 penawaran tersebut, akhirnya lolos satu penawaran dari Haji Sued, asal Surabaya dengan nominal penawaran Rp670 juta, di mana HPS terendah yang ditawarkan PD Pasar sebesar Rp88 juta. Pembongkaran ini ditarget selesai dalam 2 bulan, yakni 15 Desember 2016. Hanya saja dalam proses pembongkaran ada sedikit kendala, yakni adanya antena pemancar operator yang masih berdiri di area yang akan digunakan oleh alat berat, sebagai jalur naik ke lantai atas. Sementara ada kendala sedikit, yaitu adanya antena pemancar dari telponsel, demikian, di mana piang itu berdiri di area yang akan digunakan oleh alat berat, karena itu hanya satu-satunya jalan atau peluang untuk alat itu naik ke lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Jadi di area yang lain tidak sangat tidak memungkinkan, karena ada pertopoan dan sebagainya. Anak Agung Ngurah Yuli Arte menambahkan terkait hal tersebut, pihaknya telah bersurat dan berkoordinasi langsung dengan Dinas DKP dan operator untuk segera membongkar alat pemancar tersebut. Dua alat berat akan tiba Jumat 28 Oktober ini. Jika hingga saat itu belum dibongkar, maka pemborong akan rugi penyewaan Rp400.000 per jam untuk yang kecil dan Rp550.000 per jam untuk alat berat yang besar. Selain itu, jika pembongkaran tidak sesuai target tentunya berdampak pada molornya pembangunan pasar.